selamat malam teman-teman Cardano Indonesia sekalian terima kasih sudah datang di workshop kali ini kita hari ini akan membahas mengenai Cardano Onboarding Guide jadi kita sebagai warga Cardano itu bisa ngapain aja sih di ekosistem Cardano akan saya bahas mulai dari wallet, NFT marketplace sampai developernya juga dan banyak hal lainnya sih jadi kita santai aja mungkin perkenalan diri dulu nama saya Andreas, saya Cardano Ambasador untuk Indonesia dan juga pengurus untuk komunitas Cardano Indonesia mungkin banyak dari kalian yang sudah kenal saya juga di Telegram maupun Discord nah, ini ada kohosnya juga silahkan bro Andre Cahyadi Halo malam teman-teman nama saya Andre saya juga salah satu pengurus komunitas Cardano Indonesia dan saya juga suka bagi-bagi material sharing-sharing bahan di grup Telegram dan Discord semoga acara hari ini bisa semakin membantu teman-teman makin paham tentang Cardano tentunya walaupun harga mungkin kurang bersahabat tapi kita bisa tetap antusias dengan emerging teknologi Cardano oke? oke, terima kasih bro Andre Cahyadi nah, kita kebutuhan hari ini datang dua guest speaker bro Dharma sama bro Wisnu dari komunitas kita Cardano mereka ini keren banget bikin komunitas, terus kemarin baru bikin token nanti akan dijelaskan di sesi dua tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu silahkan bro Dharma, kemudian bro Wisnu halo, selamat malam semuanya teman-teman Cardano benar-benar nama saya Dharma saya salah satu co-founder dari kita Cardano dan juga bagian dari tim Synchronous Festival kemarin juga bikin NFT-nya ya, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya mengenai teknologi Cardano dan ekosistemnya oke, silahkan bro Wisnu selamat malam semuanya nama saya Wisnu saya juga salah satu co-founder di komunitas kita Cardano dan kebetulan saya juga moderator di salah satu token meme di Cardano yang sudah berjalan selama enam bulan harapan saya dengan adanya Zoom ini workshop ini ya kita semakin paham lah teknologi apa aja sih yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial di Cardano jadi bukan finansial aja ya kalau yang lagi heboh soal trading ini pasti urusannya finansial aja nih harga lagi jatuh gini nih tapi kita-kita yang bergerak di bidang sosial maju terus oke, thank you bro Wisnu keren banget oke, gak lama disini juga ada pengurus kita juga bro Caliburn dia yang urusin Twitter Cardano Indonesia mungkin bisa say hi bro Caliburn ya, salam kenal saya Caliburn jadi saya juga disini salah satu pengurus dari Cardano Indonesia dan saya megang Twitter di Cardano Indonesia ya oke, salam kenal oke, thank you bro Caliburn oke, saya mulai aja biar gak lama langsung aja share screen sekarang kita ntar praktek juga oh, salah stop sharing dulu share screennya harusnya yang share oke, udah kelihatankah meetup-nya? halo oke oke hari ini temanya kan saya bikin Cardano Onboarding Guide nah, terus saya akan ngebahas mulai dari orientasi sampai penjelasan komunitas lokal di Indonesia ada apa aja sih kemudian untuk developer juga ntar saya bahas nah itu tadi saya udah bikin linknya mungkin bro Andre Cahyadi bisa share di chat teman-teman ntar tinggal ngikutin aja jadi gak pusing linknya udah saya siapin di Google Docs oke, kita mulai aja yang pertama kita akan ngebahas tentang Onboarding jadi kalau teman-teman masih baru disini bingung atau mungkin kalian udah lama disini terus mau ngajarin mengajak teman kira-kira bisa mulai dari mana sih? kita mulai dari ini ada nama websitenya Essential Cardano dia masih bahasa Inggris sih saya akan coba translate juga ke Indonesia nantinya bisa dibaca aja mungkin teman-teman bisa suruh baca apa sih blockchain itu cryptocurrency itu apa dan lain-lain saya gak akan jelasin disini saya akan ngejelasin mulai dari walletnya karena setiap orang yang main di cryptocurrency pasti butuh wallet dong terutama di Cardano oke mungkin bisa dibantu mute dulu yang oke sip nah untuk wallet sendiri di linknya sini saya selalu infoin selalu Dedaalus dulu karena Dedaalus itu wallet awal yang dibikin sama input-output global tapi hanya ada PC kemudian dari Yoroi buat browser sama mobile tapi yang sering saya pakai sekarang itu Eternal sama Nami ini ada juga kemarin info kan si Les Les IO itu jadi si input-output global mau bikin light wallet yang bisa dipakai integrasi dengan Atala Prism juga dan di App Store jadi kita lagi nungguin si ini belum keluar tapi kalau teman-teman mau cek bisa juga kita coba Eternal dulu ya yang penasaran nih jadi kalau kalian ke websitenya nanti bisa download Chrome extensionnya dia akan buka kayak gini sebentar nih kenapa oke kebetulan ini saya udah ada masukin wallet buat teman-teman yang masih baru atau udah tau jadi tinggal klik add wallet kalau kalian punya hardware wallet tinggal connect pair ke ledger nano S kalian atau ledger nano X atau Trezor kalau enggak mau bikin hot wallet juga bisa create wallet nanti akan muncul seed phrase-nya tapi yang saya mau jelasin hari ini adalah tampilan walletnya aja jadi kalau di Eternal ini seperti ada namanya terus kalian punya berapa ada kebetulan disini juga ada fitur convert ke US dollar atau ke euronya kemudian disini juga kelihatan reward history per epoch nah kalau di Cardano itu ada epoch satu epoch itu lamanya lima hari kurang lebih begitu dan ini rewardnya kelihatan jelas berapa sama delegasi sebenarnya kita di workshop-workshop sebelumnya juga udah ngejelasin delegasi nanti saya akan jelasin di sesi kedua itu stack pool operator di Indonesia itu ada apa aja yang kalian bisa delegasi ke situ dan stack pool operator Indonesia ini cukup oke karena mereka juga ngasih donasi dan ada Cardanesia ada Kawanua Icriab dan lain-lain jadi kalau kalian tergerak untuk support ya bisa delegasi ke mereka nanti saya jelasin juga kurang lebih seperti itu walletnya sih ada banyak tapi yang saya yang kita sekarang sering pakai itu Eternal karena dia oke udah ada di app konektornya juga seperti ini kalian bisa ngecek nih yang di apps yang mereka support apa aja ada dari Dex-nya SundaySwap Decentral Exchange nya ada tiga SundaySwap MinSwap MuziliSwap nanti saya jelasin juga marketplace nya ada JPEG Store CNFT IO dan lain-lain ini bisa dilihat nanti kalian tinggal ini aja nih connect sama disconnect di app account misalkan saya connect habis itu misalkan nanti saya buka misalkan MinSwap ya oke nah kalian tinggal connectin wallet kalian kalau udah install si Eternal dan udah bikin walletnya tinggal klik connect wallet pilih aja nih mereka udah support beberapa wallet nanti akan muncul connect to site nanti akan muncul nih jadi saya ada 11 ada dan ini adres saya nanti akan saya jelasin Dex itu seperti apa sekarang saya mau jelasin walletnya dulu oke wallet tadi saya udah jelasin ada beberapa hal Dedalus yang full note itu hanya PC only jadi jangan tertipu kalau ada Dedalus di Google Store itu gak ada itu scam pasti udah banyak orang yang kena juga yang bisa mobile sejauh ini baru Yoroi sama si Eternal Eternal juga ada mobilenya kurang lebih kayak gitu oke wallet kita bisa ngapain aja di wallet di wallet ya standard aja sih kita bisa transaction kirim terima kemudian bisa delegasi untuk delegate juga ada terbisa di withdraw rewardnya setiap satu epoch setiap 5 hari kayak gini kemudian ini ya send receive staking ada fungsi voting itu untuk governance di Cardano katalister saya jelasin juga tapi gak saya jelasin sekarang kurang lebih kayak gitu kemudian kalau untuk wallet sendiri sekarang udah ada ada handle juga saya taruh disini ini ada handle jadi saya ada handle ini kayak apa ya kalau kalian sekarang kan mesti kalau mau ngirim ada dari satu wallet ke wallet lain harus masukin ADDR 1 sekian-sekian-sekian nah ini kalian bisa minting handle-nya jadi kalau saya mau ngirim sorry kalau saya mau ngirim ada itu saya gak usah masukin ADDR 1 tapi tinggal masukin aja misalkan Dollar Andreas sosial seperti ini nah itu bisa langsung muncul ADDR-nya kayak gitu tapi kalian harus beli dulu AD handle-nya kurang lebih kayak gitu atau disini bisa juga misalkan mau donasi yaudah Cardano Indonesia juga ada Cardano underscore ID atau Cardano dot ID itu akan langsung masuk ke langsung muncul wallet-nya si Cardano dot ID ini kayak gitu oke saya gak lama-lama di wallet kurang lebih kalian harusnya udah tau sih wallet kalau ada pertanyaan ntar bisa di telegram juga atau di chat silahkan tulis aja pertanyaan di chat ntar kita jawab pas Q&A kita sekarang yang coba nyentuh hal yang agak jarang disentuh orang orang yang baru biasanya ini ada blockchain explorer Cardano nah gunanya apa sih blockchain explorer ini untuk mengetahui transaksi atau pergerakan stake pool atau pergerakan apapun di dalam blockchain Cardano transaksi apapun kita bisa ngeliat nah yang officialnya ada cuman saya gak akan ngebahas ini karena tampilannya menurut saya kurang oke UI-nya UI-UX-nya terlalu terlalu apa ya kaku jadi kita pakai yang saya biasa pakai aja ada si Cardano scan ini yang biasa banyak orang pakai sama ada yang baru dari ada ada pools sekarang jadi si explorer tapi saya coba jelasin dulu Cardano scan jadi misalkan kalian punya transaksi misalkan sebentar ya mana ini wallet saya misalkan saya ada transaksi sebelumnya ini apa nih saya ngirim ada nah saya tinggal ngambil aja ini transaction ID saya oh dia tadi udah connect juga ke Cardano scan explorer tinggal di klik kalian bisa mengecek apakah transaksi kalian itu udah di confirm sama stake pool-stake pool lain terus fee-nya berapa output-nya berapa ini bisa dilihat terus kapan sih timestamp-nya transaksinya terjadi kapan itu bisa dicek seperti ini gunanya blockchain explorer adalah untuk mau cek pergerakan transaksi pergerakan ada pergerakan NFT native token juga dan lain-lain selain itu ini juga ada sekarang kita di epoch 344 lagi di slot keberapa kemudian epochnya kelar berapa hari lagi ini juga ada market cap juga dijelasin disini harga ada ada disini jumlah total stake pool juga ada kalau kalian mau nyari stake pool juga bisa misalkan kita cek si kawan punya kawan uang masukin kawan di search eh muncul gak ya sorry bukan disini Cardano scan gak bisa ngecek itu dia hanya ngecek transaksi sebentar oh bisa sebentar lagi loading ya nah ini ada nih pool kawan uang bisa dicek kalau kalian penasaran stake pool stake pool bisa ngecek juga kayak saturationnya berapa sekarang kan maksimum saturationnya itu 64 juta ada mereka baru 15% kayak begitu sama block mintednya ada 4 ini di epoch 344 yang kemarin eh di current epoch sekarang kalau kalian mau ngecek itu gunanya nah ini ada graphnya juga yang baru yang saya baru dapet infonya adalah cexplorer ini sebelumnya ada pools saya jelasin dulu kenapa saya lebih prefer pakai ini karena dia UI nya bagus lebih menarik sih kalau menurut saya dia juga jelasin exchange sekarang juga ada nih masih beta sebelumnya namanya ada pools sekarang jadi cexplorer ini sama aja sih kalian bisa ngeliat juga kayak harga token sekarang dia udah include juga di fiturnya dia terus kenapa nih di wingsrider ya di musli oke kalau kalian mau main-main bisa aja tadi kalau gak salah udah di share ya bro andre cahyadi linknya jadi kalian main-main aja disini sama satu lagi yang biasanya sering orang pakai buat nft juga itu pool.pm kalian disini bisa ngecek pergerakan transaksi juga di cardano kayak gini hari ini nih baru 6 menit yang lalu ada whale yang yang mindahin 5,2 juta ada dari sini ke stack pool lain dari stack pool ini ke stack pool ini kayak gitu atau bisa ngeklik nft juga misalkan kalau di pool.pm itu yang sebelah kanan ini adalah sisi kanan ini dia ngirim nft dari wallet address yang ini ke wallet address ini kalau yang sisi kiri ini beneran baru diminting nih ini baru diminting terus dikirim ke wallet address yang seperti ini kalau kita mau ngeliat nft nya seperti apa bisa di klik aja ini ada handle jadi barusan ada orang yang beli ada handle terus dikirim ke wallet nya dia kita bisa ngecek policy id nya di kiri atas kalau kalian penasaran ini policy id nya bener gak sih kemudian bisa ngecek metadatanya seperti ini kurang lebih kayak gitu oke pool.pm kurang lebih kayak gitu kebanyakan hanya untuk ngecek nft apa sih yang lagi diminting sama nft nya udah pindah belum sih dari satu ke satu tempat lain atau ngecek stack pool juga bisa kayak gitu nih ngecek stack pool misalkan stack pool AD ya kardanesia kita bisa ngecek si kardanesia ini delegasinya dia sekarang udah 64 juta saturasi 93% kurang lebih seperti itu pledge nya berapa pergerakannya seperti apa nah itu gunanya blockchain explorer oke mungkin ada pertanyaan kalau ada pertanyaan soal blockchain explorer nanti bisa ditanya di chat mungkin bro Andre Cahyari juga bisa bantu jawab atau teman-teman yang lain bisa bantu jawab terus saya akan jawab juga di Q&A kita lanjut dulu aja tema berikutnya ini nah pasti banyak yang masuk ke crypto juga karena nft kan saya akan ngebahas juga marketplace nft di kardano kalau ngebahas marketplace di kardano biasanya yang pertama kali muncul itu kan si nft itu dari awal dari tahun kemarin Maret mereka tuh udah ada jadi kita cek kita bisa jual beli nft disini oke udah kelihatankah si nft.io nya bro Andre ya sudah oke jadi kalau kalian masuk ke marketplace nya kalian biasanya harus connectin dulu wallet nya saya coba disconnect dulu saya sign out tadi saya udah punya kan wallet ini wallet eternal saya saya tinggal saya close yang gak guna dulu masuk ke cnft klik link wallet nya kebetulan dia support eternal flint wallet sama kalau gak salah ada beberapa lagi saya coba klik dulu eternal kemudian akan muncul pop up dia minta ini password oke kalau udah ke connect saya ada 12 ada saya gak ada nft di kebetulan di wallet saya tapi saya bisa explore misalkan oke lagi nembak API nya saya coba cek spacebots aja oke kalau gak nih saya coba cek deh top 10 collection nya spacebots nomor 1 saya klik spacebots ini emang API nya lama tolong oke penasaran yaudah intinya sih kalian bisa cek project nya kemudian misalkan ada orang yang jual misalkan apa nih ada board API club ya harganya 445 ada kalian bisa klik di dia kemudian kalau mau klik buy bisa buy now terus disini juga ada penjelasan biasanya nft nya ada royalti nya juga kalau kalian beli atau kalian jual itu ada royalti sebesar 5% ke yang bikin nft itu biasanya ada di metadata nya nah ini ada asset tax nya dari metadata nya juga kalau kalian mau baca untuk project-project nya sendiri banyak banget saya gak bisa jelisin satu-satu kalau kalian tertarik itu ada komunitas namanya cnft.id di telegram sebentar ini berapa orang sih disini ada 517 member nya beberapa kali pun termasuk aktif disini salah satu ada dengkot nya juga kalian bisa tanya-tanya aja disini project apa yang bagus kemudian biasanya di pin message nya itu juga mereka taruh apa jadwal minting ya baru kali burun kalau gak salah kalian bisa nanya sih project apa aja yang oke disini jadi saya gak akan bahas lama-lama untuk marketplace udah ada komunitasnya yang bisa bantu kalau gak salah juga ada discord nya sebentar discord nya si kawan wa kawan nft itu juga biasanya teman-teman pada ngebahas nft disini sih nah nih kawan nkardano nft ntar link nya kita share juga di chat tapi sebenarnya kalau kalian join discord nya kardano indonesia ini udah ada nih kumpulan daftar link komunitas di channel nya dari kardano indonesia eastern town hall emurgo discord nya kawan sampai kita juga maupun nft creator tinggal join aja discord nya kita di link yang tadi disini kalau gak salah saya taruh juga ntar kita tambahin lagi yang komunitas lain saya belum sempat kelarin oke terus apalagi sih ada token yang saya biasa pakai sekarang sama kawan-kawan pakai itu jpeg store karena dia oke banget kita coba buka sebentar ya jpeg store nah ini juga sama biasanya harus connectin dulu connect wallet dia support nami eternal flint gero sama typhoon saya pakai eternal saya klik kita connectin dulu di apps nya connect to the site nah ini juga sama dia pakai smart contract juga jadi kalian kalau mau jual tinggal atau beli itu ada smart contract jadi gak pakai e-scrow kalau jaman dulu kan gak ada smart contract atau website nya kayak gini jadi e-scrow laut discord jadi ada perantara kita bayar perantaranya saya lupa nih kalau gak salah di jpeg store berapa ya fee nya bro kalibur untuk jual atau beli adakah bro untuk jpeg store biasanya 2% oke jadi 2% dari harga dari jpeg sendiri kayak gitu jadi kalau kalian mau jual atau beli itu ada fee nya dari masing-masing marketplace ini tinggal klik aja misalkan saya mau beli ini ini dari carano summit 2021 tinggal di klik terus misalkan saya mau buy NFT tinggal di klik ini nah duit saya kebetulan gak cukup cuman 11 ada ini dia minta harganya 108 ada seperti itu biasanya ada price history nya juga belum mungkin fiturnya belum muncul tapi kalau mau main-main silahkan aja mau jual beli NFT untuk cari profit juga bisa disini bisa tanya buruk kaliburan yang udah expert oke selain JPEG Store kita juga mau jelasin juga Fibo Art ini Emurgo salah satu entitas yang ngedirin Cardano baru aja ngelouncing Fibo NFT sama marketplace juga dari Emurgo kebetulan wallet yang disupport sama dia cuman satu Yoroi karena Yoroi juga buatan Emurgo kebetulan disini saya lagi gak pasang wallet Yoroi saya tapi sama aja fungsinya marketplace juga dan dia sama tempat jual beli NFT juga kurang lebih begitu jadi buat teman-teman yang mau nyobain Fibo masih beta disini silahkan aja cek dari Emurgo oke kemudian ada lagi Artano sama aja tapi biasanya saya pake NFT sama JPEG Store aja sih token jarang banget saya pake tapi untuk masalah NFT mungkin banyak teman-teman lain yang lebih jago dari saya ini Skybro Caliburn bisa tanya-tanya ke dia juga di Telegram CNFT ID ada discussionnya oke kita masuk aja ke Karano Ecosystem ini yang menarik banget disini tuh banyak hal yang kita bisa bahas ini kalau kalian masih baru atau punya teman penasaran bisa nanya Karano tuh Ghost Chain ya gak ada project yang jalan atau cuma bisa terima atau kirim Karano aja enggak kita ada projectnya nah ini kebetulan ada komunitas namanya Karano Cube mereka bikin website dimana kita bisa dia naruh semua project yang ada di Karano sebentar klik aja ekosistemnya Karano Cube ekosistem dia jelasin nih DEX ada apa aja DEX itu decentralized exchange ntar saya juga akan praktekin dia itu tempat kita untuk bisa nuker native token di Cardano kayak misalkan dari token min swap ke ada dan sebaliknya sunday swap dan lain-lain ini tukernya di DEX jadi nuker antara token satu dengan token lain nge swap ntar kita akan ngebahas min swap sama sunday swap sama musli swap kalau mau ini wallet juga ada apa aja dia juga udah jelasin bisa di klik ada penjelasannya ada link ke website-nya untuk decentralized finance-nya juga ada saya belum mencobain semuanya yang sudah saya coba Aneta BTC apa lagi disini Ergo Indigo ini saya lagi ngikutin juga nah bisa di cek aja ada banyak banget kalau disini marketplace yang tadi saya jelasin juga ada disini kayak JPEG store dan lain-lainnya saya belum nyobain semua juga ini terlalu banyak sih proyeknya jadi gak cukup waktu untuk bisa ngikutin launchpad juga ada bisa di cek kayak Occam Razor Cardstarter Kardashev Metaverse juga nih saya gak ngikutin saya hanya ngikutin Cardano Village sama apa ya Pavia paling yang lainnya karena terlalu banyak proyeknya ya mesti sediain waktu gaming hanya beberapa yang saya ikutin kayak Cardano Warriors kemudian apa lagi ya Equine Equine sih gak disini gak ada ya biasanya kalau di klik gaming biasanya muncul sih kemudian sosial yang tadi kayak Bro Dharma bilang ini juga ada banyak kayak Fairy Tree terus apa lagi ya kemarin ini bisa di cek sih Lending Borrowing yang saya ikutin tadi Liquid Finance sama Melt ini Paribus juga bisa di cek sama tools-toolsnya banyak jadi kalau kalian mau ngecek ini udah banyak banget sih proyeknya yang jalan atau lagi ongoing project Memetoken juga termasuk disini jadi silahkan aja ngecek nih tadi linknya ada tapi saya coba taruh di chat lagi aja oke kita mulai aja dari Dex dulu kali ya karena sorry bukan dari Dex yaudah dari Dex aja deh MinSwap ini biasanya saya pake ini MinSwap cara connectnya juga sama kayak tadi kalian bikin wallet dulu kebetulan si MinSwap ini nge-support walletnya dia sendiri ada mobile wallet namanya MinWallet kemudian Nami Flynn Eternal Typhoon Gero Wallet saya pake Eternal aja yang udah ada yang udah ready connect saya ada 11,92 ada kebetulan saya gak punya ada handle kalau kalian punya ada handle ini digantiin sama dollar ada handle kalian misalkan Andrea Sosilo jadi dollar Andrea Sosilo kayak gitu kemudian bahasa bisa diganti sesuai yang ini ada bahasa Indonesia juga kita coba aja saya belum pernah nyoba kita coba kemudian ini ada list token ya misalkan ada ke Min harganya 0,079 lagi turun nih kalau kalian mau nge-swap bisa pilih ini tukar saya gak bingung sih pakai Inggris aja deh biar gak bingung ini klik swap aja nah ini harganya lagi turun misalkan saya punya 11 saya klik aja 10 saya nanti saya dapat 126 ada ini kenapa saya insufficient balance karena ada fee-nya juga jadi saya mungkin kurangin aja nah baru bisa nge-swap kayak gini klik swap baca disini ada batcher fee-nya ada deposit adanya kemudian ntar depositnya dibalikin jadi fee-nya ini plus liquidity provider fee sekitar inilah ntar kalian conference swap oke sebentar nah ini muncul pop-up kalian harus masukin password atau nge-sign transaction-nya kebetulan saya gak mau saya close aja jadi kalian bisa coba-coba juga kalau udah beli token-nya kalian bisa apa sih tergantung utilitas token-nya sendiri kalau project-nya misalkan kayak game gitu kalian bisa pakai native token-nya ini untuk in-game bisa beli apa ya bisa beli mungkin senjata di Cardano Warriors atau bisa beli skin dan lain-lain iya bebas aja kayak gitu oke selain itu selain nge-swap disini juga ada liquidity kalian bisa apa ya nuker token yang kalian beli ke LP token liquidity provider token nah klik aja add liquidity misalkan saya udah punya token min saya harus nyadain nih sebagai liquidity provider saya harus nyadain 50% token saya dan 50% ada saya kebetulan saya gak punya token disini saya gak bisa provide liquidity kayak gitu tapi misalkan kalau kalian udah provide liquidity kalian bisa nge-staking juga ada namanya farming yield farming si min swap ini sendiri akan sebentar kenapa ini gak ada farm biasanya dia muncul semua farm bentar oke ini ada farmnya ada ke min misalkan kalian punya LP tokennya ada min kalian bisa taruh disini staking ntar rewardnya sebesar ini dalam bentuk min min token ya APRnya segini 84% per tahun kayak gitu ntar kalian bisa staking bisa withdraw lagi ini reward yang kalian earn kalau gak salah setiap menit ya berapa kali burn ini kalau gak setiap menit atau setiap satu jam rewardnya muncul nih jadi kalian bisa tarik aja rewardnya di farming ada banyak pilihan untuk token-tokennya saya gak ngikutin semua yang saya ngikutin itu ada min LQ Ceneta ini Neta BTC ini ada yang baru nih si Yumi sekarang masuk sini juga nih sama Agix Singularity Singularity nah kalian bisa main-main aja ada NMKR ini NFT Maker Pro saya gak tau ini society apa tapi ya ini kerjasama antara proyek-proyek di Cardano jadi bisa nge-check form kalau kalian tertarik untuk lebih lanjut kita waktu itu udah pernah ngebahas workshop mengenai DEX kalau gak salah 2 bulan 3 bulan yang lalu ntar bisa dicek aja di Youtube-nya di Youtube channel Cardano Indonesia kalau ingin tertarik mempelajari lebih lanjut kurang lebih di DEX seperti itu DEX-nya gak cuma satu ada banyak tadi yang saya bilang ada min swap ada Sunday swap juga saya udah jarang pakai Sunday swap tapi kalau kalian mau arbitrage nyari untung dari jualan token di satu satu DEX ke DEX lain bisa nge-check aja nih misalkan di Sunday harga harga apa tuh disini dia jualan misalkan melt 0,69 kita cek di min harga melt-nya berapa ya kita coba cek harga melt-nya 0,697 disini 0,696 ya biasanya kalau ada pergerakan gitu kalian bisa beli di satu tempat terus jual di tempat lain dapat keuntungan lah dari perbedaannya itu namanya arbitrage nah kalau pengen belajar itu juga ada di workshop DEX sebelumnya jadi bisa tanya-tanya juga di telegram kalau mau oke kalau ada pertanyaan silahkan aja taruh di chat kita teman-teman disini akan coba jawab saya lanjut dulu aja biar gak kelamaan karena topiknya cukup banyak oke selain Sunday MinSwap ada satu lagi MusliSwap saya udah jarang pakai tapi mau tanya Brokalibur nih dia sekarang udah jadi IMM belum ya automated market maker atau masih book kiri kanan ya setahu saya masih belum masih itu ya apa ya ada cuma kayaknya masih yang dipakai itu sih oke yang swap swap beta itu oke dia ada swap betanya oke kalau MusliSwap awalnya itu bukan automated market maker ya jadi misalkan kalian mau beli misalkan Sunday disini itu harus ngeliat mana sih ini sell ordernya sama buy ordernya jadi kalau sama baru keproses kalau gak sama gak diproses kayak gitu ya oke tapi sekarang dia udah ada swapnya juga instant swap udah pakai IMM juga cuman kayaknya terbatas deh gak semua token ya dia supportnya atau ya bisa dicek aja sih token apa yang udah masuk ke IMM automated market makernya dia swapnya jadi ada tiga ini yang ada banyak lagi si Wings Rider udah jalan belum ya sama Maladek saya belum cek lagi sebentar sebentar maladek kayaknya belum ya oke Maladek juga belum belum launching app Wings Rider kayaknya udah jadi kalian bisa cek cek sih di tadi mana Cardano Cube juga kalau mau cek Dex-Dex yang lain jadi fungsinya Dex ini selain untuk tukar nge-swap token kalian bisa arbitrage nyari untung juga kalian bisa yield farming juga atau dapet untung dari liquidity provider jadi ngaruh ngerubah token kalian jadi LP token kemudian setiap ada orang yang transaksi kan ada fee-nya nah fee-nya kalian dapet fee-nya itu kurang lebih seperti itu oke kita coba cek Dex-nya tadi ada apa aja sih si Wings Rider ini ya kalau gak salah udah jalan juga nih Wings Rider saya belum pernah nyoba tapi kalian kalau mau nyoba bisa ke website-nya tinggal connect ini klik enter app sama kayak tadi juga oke cek wallet yang di support apa aja Nami, Flynn, Eternal oke agree saya bisa connectin wallet saya Eternal connect to site kemudian ya sama aja sih kalian mau ngeswap dari pair apa ke pair apa misalkan saya dari ada saya mau rubah jadi ada min-nya disini juga bisa misalkan saya max bisa tuh udah segini nih dapetnya oke kurang lebih kayak gitu aja untuk Dex gak akan saya bahas terlalu dalam karena udah pernah kasih workshop-nya juga kita lanjut dulu aja ke onboarding berikutnya saya close dulu aja berikutnya kita akan ngebahas mengenai sebentar Dex tadi udah ya Dex udah nah ini yang menarik berikutnya drip drops kita coba buka drip drops ini jatuhnya itu kayak aplikasi untuk nge-claim token sih jadi misalkan kalian punya project terus daripada kalian transferin tokennya satu-satu ke apa ya kayak pengguna kalian kalian bisa pakai jasanya si drip drops ini jadi kayak project bekerja sama dengan drip drops terus misalkan kalian staking di stack pool tertentu atau ikut ispo itu bisa ngikut ini bisa nge-claim tokennya dari sini saya coba wallet saya sebentar ya oke kita butuh ADDRnya dulu saya receive ini saya copy dulu jadi kalian masukin wallet address kalian atau ada handle juga bisa misalkan saya masukin wallet address yang barusan saya cek di epoch ini saya bisa nge-claim apa aja sih saya kan nge-stakingnya 11 ada nih di kardanesia salah satu stack pool Indonesia saya bisa nge-claim ini drip saya klik misalkan saya mau nge-claim dari tokennya token atau meme token token lain atau ada token biasanya ada token yang berguna juga sih ini kebanyakan token project atau untuk sosial ada meme token juga bison kayak gini nah itu kalian hanya bisa nge-claim sekali claim kalau gak salah maksimal 10 token ada fee-nya juga jadi kalian claim aja yang kalian butuhin kayak gitu nanti tinggal agree claim my drops terada cost-nya ini bisa klik view cost-nya juga sih kalau mau dia akan ngejelasin ada apa nih kalian bayar 5 ada nanti dibalikin segini jadi cost-nya 2,3 kurang lebih seperti itu selain drip drops juga ada yang baru namanya tip tools sebentar mana sih eh tap tools ini nah ini ntar menarik pas di sesi 2 tim kita Cardano akan ngejelasin karena mereka baru aja bikin token token kita dan mereka projectnya apa ya menggunakan tap tools untuk untuk apa claim-claim tokennya mereka kita enter up-nya nah ini search token saya coba klik ketik kita sebentar tadi saya ngeceknya gimana saya klik dulu deh projectnya sebentar nah ini dia ini tokennya kita Cardano udah ada 26 orang yang claim ya ada 497 juta yang gak sebentar bisa di klik gak sih ini oke saya masuk capnya dulu deh sebentar jadi kalian bisa nge-claim token gitu sih kalau tertarik saya klik claim token aja kalau gak salah yang kita Cardano ini dia kalian staking di stack pool apa aja kalian bisa nge-claim tokennya tapi untuk detailnya ntar di sesi 2 ya sama BroDharma dan BroWisnu oke saya lanjut aja selain ada 2 aplikasi ini tap tool sama drip drops kita bisa ngapain lagi sih di Cardano kita coba lihat tadi kan udah ada DEX ada nge-claim ada Cardano Cube kurang lebih itu dulu sebenarnya ada banyak lagi lainnya kayak gaming kalian kalau mau nge-cek bisa nge-cek banyak gaming juga yang lagi hot kemarin Cornucopias ini ya game Metaverse juga udah ada tokennya juga Chopee token nah ini kemarin barusan jualan tanah disana kayak gitu kalian bisa cek sih proyek-proyeknya di Cardano Cube yang tadi saya share ini cek aja nih game Metaverse sama gaming banyak kok yang bisa di-cek oke kemudian saya akan ngebahas untuk developer pasti ada beberapa orang developer disini atau teman-teman yang developer juga tertarik dong untuk ngebikin project nih di blockchain Cardano gimana sih saya harus mulai dari mana ada namanya Cardano Developer Portal oke kalian mulai dari sini itu bro Andra Chayadi mungkin bisa share lagi Cardano Onboarding Guide Linknya yang udah kita bikin teman-teman disini bisa ngecek aja websitenya yang udah kita susun untuk developer bisa masuk ke developer portal nah disini di developer portal tuh kalian mulai dari get started atau misalkan kalian udah tau mau belajar apa misalkan bikin smart contract misalkan pakai Plutus nah ini mulai aja nih ada Plutus Tutorial kemudian dia ada Youtube-nya juga ada tempat bermain Plutus Playground-nya juga jadi langsung ada editornya di website gitu udah banyak tutorialnya sih cara tinggal diikutin aja nah kebetulan di Cardano tuh ada tiga Plutus untuk bikin smart contract-nya pakai pemrograman Haskell tapi ada juga SDK-nya sebentar ya saya coba cek builder tools-nya ada BlockFrost ini API kalau untuk para developer yang tertarik kebaikan pakai BlockFrost untuk API yang disediain jadi untuk ngecek kemudian ada Plutus Playground sebentar kalau gak salah juga ada SDK JavaScript nih JavaScript SDK untuk JavaScript developer ini wallet-nya juga udah ada SDK-nya JavaScript TypeScript untuk bikin wallet dan lain-lain di website kalian Cardano Sialai jadi Cardano Sialai-nya di wrapping di JavaScript terus kalau gak salah ini ada plugin-nya juga buat IntelliJ IDE jadi kalau kalian yang pakai Java ini bisa nih udah ada plugin-nya ini dibikin oleh komunitas juga ada Python module dan lain-lain jadi banyak SDK yang udah dibikin oleh teman-teman developer dan didanain oleh Project Catalyst juga jadi cek aja ya builder tools-nya kemudian showcase ini ini proyek-proyek yang dibikin menggunakan SDK dan macem-macem tadi ada yang udah kalian tau Cardano Scans ini Blockchain Explorer tadi kemudian Eternal Wallet Nami ini juga wallet Wiken Wallet ini ada Gimbal Labs ini collaborative community kalian bisa belajar juga di Gimbal Labs kalau mau NFT Maker Pro ini kalau kalian mau bikin NFT kalian misalkan designer atau kalian mau bikin NFT bisa dipakai NFT Maker Pro Sunday Swaps Space Buds bisa dicek lah ini ada banyak project sebenarnya yang udah dibikin dan jadi showcase jadi Cardano bukan Ghost Chain Ghost Chain Blockchain sih gitu oke tadi saya jelasin tentang Cardano Developer Portal selain itu juga ada Youtubenya si IOG bikin sorry saya klik aja nih channelnya langsung kalau kalian tertarik belajar dan kalian gak ngikutin Pioneer Programnya nanti saya jelasin Pioneer Program itu apa juga bisa cek aja Youtubenya si Input Output Global mereka udah naruh nih playlist untuk produce Pioneer yang iterasi ketiga iterasi kedua kalau untuk kalian mau belajar Haskell bisa dicek aja nih Youtubenya Input Output Global Academy untuk para developer yang kalau baca misalkan baca dokumentasi bosan nah ini udah ada Youtubenya serinya ikutin aja oke misalkan kalian mau bikin smart contract kalian mau minting NFT lewat Cardano Sialai atau bikin stack pool juga bisa ada disini juga oke apa lagi ya selain itu ada Discordnya juga IOG Technical Community Discord buat para developer disini kalau kalian mau tanya-tanya itu banyak hal bisa ditanyain mulai dari gimana secara bikin smart contract bikin project DFS dan lain-lain ini banyak orang-orang dari IOGnya yang bisa langsung jawab jadi kalian join aja kesini ada tim Plutusnya ada tim Marlowe ada tim Atala Prismnya juga nah saya coba jelasin dulu apa sih bedanya Plutus Marlowe sama Atala Prism kalau Plutus itu tadi yang seperti saya jelasin adalah bahasa yang dibikin oleh tim input-output global untuk bikin smart contract di Cardano kalau misalkan di Ethereum kan solid itu ya disini Plutus nah itu kemudian ada Marlowe Marlowe ini adalah sama juga untuk bikin smart contract tapi dipermudah karena dia di wrap di javascript atau kalau enggak buat orang yang sama sekali gak bisa coding itu bisa pakai block Lee jadi tinggal drag and drop sebentar saya coba bukain nah kayak gini nih kalau kalian misalkan ahli di finansial terus kalian mau bikin smart contract gak bisa coding nah dia pakai block aja nih tinggal bikin block tinggal dimasukin siapa borrowernya landernya siapa parameternya berapa ada atau token lain rolnya apa kalian bisa coba ini tapi masih belum di mainnet ini masih di testnet jadi pioneer programnya juga baru aja mulai ini kalau gak salah udah minggu keempat kalau kalian mau main-main bisa coba nih di websitenya ada di link tadi dia ada playgroundnya juga kalian bisa pakai javascript bisa pakai Haskell atau bisa pakai block Lee misalkan saya pakai block Lee nih jadi ntar saya bisa drag kontraknya tinggal drag and drop aja nih misalkan actionnya apa nih mau deposit terus value-nya berapa ini ada parameter saya belum benar-benar nyobain saya biasanya pakai javascript aja tapi ini ada nih jadi intinya sih untuk mempermudah dia bisa drag and drop aja terus di connect-connectin kayak gini jadi yang mau nyoba silahkan ini belum ada di mainnetnya mungkin ada di mainnet di Q4 sama kayak Atala Prism juga belum ada di mainnet tapi kalau kalian mau bikin smart contract dan gak mau belajar codingnya bisa pakai ini pakai Marlow dia kalau gak salah juga ada pioneer programnya baru mulai bulan kemarin jadi kalau mau belajar silahkan join pioneer programnya juga di ini di batch berikutnya ini baru batch pertama saya taruh di chat aja kalau yang tertarik oke silahkan kalau mau join ini gratis programnya jadi kalian tinggal masuk daftar ini yang kemarin udah mulai di Mei jadi kalian bisa ikut di batch berikutnya selain Marlow juga tadi Plutus juga ada pioneer programnya juga kalian bisa join itu gratis udah batch ketiga terakhir batch keempatnya saya gak tau kapan tapi dia setiap 6 bulan kalau Plutus kalau Marlow setiap 2 bulan sekali kemudian ada satu lagi sebentar mana nih yaudah saya buka aja langsung Atala Prism kalau yang tertarik sama digital identity decentralized identifiers nah ini si Cardano bikin namanya Atala Prism kalian bisa coba demo-nya aja kalau penasaran apa sih sebenarnya digital identity itu nah ini ada nih website-nya ada di onboarding juga saya coba masukin ke chat lagi oke ini ada pertanyaan pioneers itu apa apakah kita ikut uji coba beta iya tapi gak juga pioneers itu adalah kalian belajar gimana cara cara pake cara codingnya cara makanya cara bikin project dengan produknya mereka ini kalau Atala Prism Pioneer ya kalian pake produk Atala Prism-nya untuk bikin apa nih aplikasi yang pake decentralized identifiers atau DID kalian bisa coba aja ini ada google play-nya juga tapi demo doang misalkan saya namanya Joni saya ntar bisa dapet ID dari governance terus bisa dari KTP saya saya bisa dapet university degree dari degree saya bisa dapet proof of employment kemudian saya bisa dapet health insurance kartu health insurance juga semuanya digital di HP di aplikasi Atala Prism kayak gitu jadi misalkan saya mau dapet ID nih saya klik ini ntar saya tinggal scan install dulu nih google play-nya di HP kalian bikin wallet ntar dapet nih kayak proof of employment dari sini eh sorry dapet apa dulu nih nah saya biasanya dapet ID dulu credentials itu kayak kartu saya biasanya harus dapet ID dulu dong harus punya KTP dari KTP saya daftar universitas setelah saya lulus saya dapet sertifikat kemudian untuk saya ada bukti saya kerja misalkan saya keterima di perusahaan saya harus ngasih ID sama ijazah saya kemudian saya ntar dapet kartu tanda pekerja lah tanda pengenal pekerja kayak gitu kemudian untuk saya mau bikin health insurance misalkan di dimana lah di salah satu asuransi saya harus ngasih ID sama bukti kalau saya kerja kayak gitu gunanya seperti itu ini demonya bisa dilihat juga di Youtube kita coba cek aja sebentar ya full prism demo kalau kalian penasaran ini ada nih atal prism full demo ini kalau gak salah tahun 2021 saya coba share aja jadi kalau teman-teman yang tertarik itu bisa ngajuin funding atau ikut atal prism pioneernya kemudian bentar ini chatnya mana oke yang tertarik untuk nonton silahkan cek aja Youtube kurang lebih kurang lebih kayak gitu sih ini menarik banget cuman masih di test net belum masuk ke main net karena masih tahap pengembangan jadi kita yang ini kalau gak salah udah atal prism pioneer batch kedua saya ikut yang batch 1 Desember tahun kemarin itu masih baru pakai bahasa pemrogramannya Kotlin karena bikin mobile apps tapi kalau gak salah sekarang udah ada javanya java atau lagi mau dibikin javascript atau typescriptnya juga sih jadi kalau yang tertarik bisa nyoba-nyoba kalau yang orang awam apa sih sebenarnya digital identity itu kenapa kita ke depannya bakal pakai the ID atau digital credentials cobain aja nih demo doang kok dan gak bayar apa-apa oke kalau udah pertanyaan mengenai atal prism atau digital identity sebenarnya saya udah ngasih juga workshopnya kalau gak salah di bulan April ya di bulan April saya ngasih ini bisa ntar dicek Youtubenya juga oke kita coba cek lagi bisa ngapain aja sih di Cardano selain tadi untuk developernya oke untuk developernya ini ada satu lagi kalau kalian tahu Cardano Stack Exchange bisa tanya-jawab juga disini ini sama kayak yang nih Stack Exchange tapi buat Cardano kalian bisa nanya sih macam-macam ID-nya kah Plutus Application Background kemudian Docker macam-macam gimana sih cara bikin royalty buat NFT dan lain-lain kayak begini kalau kalian punya pertanyaan apapun sebagai developer untuk Plutus Haskell bikin di apps di Cardano macam-macam bisa tanya aja disini banyak kok yang jawabin oke kurang lebih segitu aja untuk yang developer tadi saya udah banyak kasih referensi bisa dicek aja mulai aja disini kemudian sebelum kita selesaiin sesi satu saya ingin ngejelasin juga bahwa kita sebenarnya ada komunitas di Indonesia oke mungkin sebelum masuk sini saya lupa ngejelasin Project Catalyst sama kelas Emurgo ya yaudah saya jelasin kelas Emurgo dulu karena tadi masih masuk ke developer juga sebentar jadi salah satu entitas yang bikin Cardano itu ada Cardano Foundation Input Output Global sama Emurgo Nah Emurgo itu punya cabang di Indonesia ini emurgo.id website-nya saya mungkin bisa dimasukin sama Bro Andre Cahyadi ke ke link-nya saya belum masukin ini oke nah kalian di emurgo.id ini ada kelas juga untuk yang orang awam yang masih belum ngerti blockchain itu apa Cardano itu apa bisa ikut yang kelas Foundations of Blockchain saya waktu itu ikut kelas ini tapi yang di India bukan yang dari Indonesia tapi sama aja ini pakai bahasa Indonesia ada jadwal kelasnya ini kita promosin aja karena mereka juga ngebantu apa ya untuk kita ngerti sih blockchain itu apa terus kalau kalian misalkan mau kerja di dunia blockchain itu juga udah ada apa ya udah ada use case-nya seperti apa mereka jelasin kayak gitu ini harganya ada kalau mau daftar silahkan terus mereka kalau gak salah udah buka kelas baru juga untuk developer namanya Cardano Developer ini baru mulai kalau gak salah awal tahun ini sebenarnya dari Desember kalau yang di India-nya nah ini kayak silabusnya kalian bisa cek ini belajar tentang fundamental kriptografi kemudian konsensus belajar Haskell-nya dari dasar lagi sama sama Marlow juga kemudian ini sampai bisa membangin di apps di jaringan Cardano kalau tertarik silahkan cek ini website-nya saya coba share aja silahkan silahkan oke itu untuk Amurga Indonesia jadi kebetulan di tim komunitas Cardano Indonesia ada satu pengajar juga yang si Bro Andi saya gak tau Bro Andi-nya ada disini atau enggak kayaknya enggak dia ngajar yang Foundations of Blockchain kayak begitu sebentar ya mana sih ada gak nah nih Bro Andi dia pengajar juga di Foundations of Blockchain-nya Amurgo bisa tanya-jawab juga di Telegram Cardano Indonesia di link yang udah kita sediakan oke sebelum saya kita bagi door price di setelah sesi satu saya jelasin sedikit mengenai sorry maaf tadi ini Project Catalyst apa sih Project Catalyst kenapa kita komunitas Cardano Indonesia banyak banget ngebahas juga mengenai Project Catalyst karena gak dipungkiri untuk bikin proyek butuh dana kan nah pendananya dari mana dari Project Catalyst Project Catalyst ini adalah salah satu project yang dibikin oleh Input Output Global sama Cardano Foundation untuk ngedanain proyek orang-orang yang ingin ngembangin proyek di Cardano sebentar saya coba buka dari presentasinya Eastern Town Hall dananya dari mana sih itu kalau kalian melakukan transaksi itu kan ada transaction fee kan sama si Cardano Foundation sama Input Output Global punya reserve yang masuk ke Catalyst Treasury nah ini nanti akan dibagiin ke proposal yang menerima dana kayak gitu jadi kalau kalian pengen ngajuin proposal kayak kita workshop ini sebenarnya didanain juga dari Project Catalyst awalnya kita volunteer kemudian kita ngajuin proposal dan dapat dana jadi kita bisa bayar Zoom Pro kita bisa bayar untuk Youtube-nya segala macam itu dananya dari sini kurang lebih kayak gitu jadi kalau kalian tertarik kalian bisa join sebentar ya saya bukain dulu mana tadi linknya join telegram kita ini kita selain Cardano Indonesia ada komunitas juga namanya Eastern Town Hall Eastern Town Hall Indonesia ini lebih ngebahas mengenai governance kalau untuk Cardano Indonesia itu ngebahas teknologi harga sama project ekosistemnya sih nah kalau kalian tertarik bisa join telegramnya orangnya sama juga kita-kita juga saya coba buka dulu webnya telegramnya kalian bisa nanya disini gimana sih saya bisa mulai ini Eastern Town Hall ada di linknya juga mungkin Bro Andre Cahari bisa nambahin aja di copy dari sini ada Youtube-nya juga kita juga apa namanya masukin kita ngadain workshop juga setiap hari Sabtu kalau Cardano Indonesia setiap hari Minggu si Eastern Town Hall setiap hari Sabtu jadi ganti-gantian setiap Minggunya kayak gitu nah kalau kalian mau mulai kalian bisa mulai dari idea scale kalau kalian ingin melihat projectnya apa aja sih sekarang udah masuk ke fund 8 sorry fund 9 satu fundnya tuh lamanya 3 bulan nah dananya terakhir tuh 16 juta US dollar per fund kurang lebih kayak gitu jadi kalian bisa masuk ke sini kalau kalian mau bikin project sebentar saya share di chat nah kalian bisa ngecek kita udah baru mulai masuk fund 9 untuk submission proposal kalau kalian tertarik detailnya tuh bisa ngikutin workshop workshopnya Eastern Town Hall minggu depan hari Sabtu saya lupa jamnya jamnya jam berapa ya kalau jam Jakarta Bro Andre Cahari jam 4 sampai jam 6 sore jam 4 sampai jam 6 sore setiap hari Sabtu 2 minggu sekali jadi minggu depan gak ada workshop karena Indonesia tapi adanya workshop Eastern Town Hall Indonesia dalam bahasa Indonesia juga nah kalian bisa masukin ke salah satu kategori challenge di bawah ini nih sorry misalkan kalian mau bikin di apps bisa minta budget disini kita cek aja budgetnya berapa sih budget yang ada di di apps ini 7.850.000 US dollar tapi ntar dibayarannya dalam ada adanya kalian jadikan rupiah atau jadikan US dollar di exchange kayak gitu jadi total budgetnya kalau gak salah 16 juta US dollar di fund 9 ini saya coba buka aja nih mana ya nah ini kelihatan gak nih fund 9 challenge jadi ini challenge-nya jadi masing-masing challenge itu dia nargetin proposal-proposal yang berbeda misalkan kayak building on Blockfrost tadi saya bilang Blockfrost itu API kalau kalian mau bikin di apps terus menggunakan Blockfrost itu ada nih bisa majuin proposal tapi budgetnya hanya Rp50.000 maksimum jadi ini ntar dibagi ke beberapa proposal di bawahnya kemudian misalkan ini yang kita bikin Eastern Town Hall sama Eastern Town Hall Indonesia kemarin kita bikin kategori Grow East Asia Grow Cardano Southeast Asia Asia Tenggara masuk sini juga kalau kalian mau bikin workshop mau bikin event di universitas atau kalian mau bikin apapun masukin aja proposal di bawah ini Indonesia termasuk di dalam di bawah ini juga jadi maksimum segini biasanya kita minta sampai 10% lah 25.000 US dollar itu biasanya yang oke kalau enggak kalian mau bikin proyek di Afrika juga bisa nih masuk ke sini atau kalian misalkan mau masuk ke universitas pinargetin students untuk join ke Cardano atau kayak gimana bisa minta budget juga ke sini atau crosschain antara Cardano dengan Polkadot kalian mau bikin acara AMA ask me anything atau kalian mau bikin proyek bareng nah itu bisa nih ada budgetnya untuk developer kayak bikin tools SDK bisa minta 1 juta atau legal dan lain-lain ada juga jadi intinya kalau tertarik bisa join juga di Eastern Town Hall kita ntar ada Eastern Catalyst Schoolnya yang bahas Indonesia ini kita ngebantu kalian untuk jadi proposer sebentar inilah saya jelasin aja jadi di Catalyst kalian bisa jadi proposer orang yang atau kelompok tim yang bisa ngajuin proposal di Catalyst minta budget bisa juga jadi voter ini paling gampang setiap orang yang megang 450 ada bisa voting jadi satu ada itu satu voting power jadi kalian bisa upvote atau downvote proposal orang kayak gitu terus ada lagi referer jadi kalau kalian misalkan nge-refer teman kalian untuk ngajuin proposal kalian juga dibayar ini kalau gak salah terakhir itu ada teman kita yang proposalnya kena funded referernya dapet 1500 USD kayak gitu jadi kalau kalian punya teman dan dia developer atau ingin-bingin project kalian refer aja nama kalian kalau teman kalian kena funded proposalnya dia kalian dapat sekitar kurang lebih 1500 USD lah per proposal kayak gitu kemudian ini yang biasa teman-teman kita banyak ikutin jadi proposal asesor jadi kalian yang ngasih review bintang 1 sampai bintang 5 untuk proposal-proposal ini kemudian bintang itu akan masuk ke saya bukain aja deh Google Apps Catalyst Voting App nah ini kalian install Catalyst Voting Apps itu kalian bisa nge-voting kalian mau vote up atau vote down nah ini si proposal asesor dia akan ngasih impact score kayak proposal ini dinilai sama tim-tim itu kayak average-nya bintang 4 4,5 4,2 3,9 nah itu untuk membantu teman-teman yang gak sempat ngebaca proposalnya untuk ngasih upvote atau downvote kayak gitu sekarang kita udah masuk di fund 9 biasanya lamanya 3 bulan mulai dari submission proposal sampai voting sampai kelar voting kayak gitu kalau yang tertarik silahkan download Apps-nya Catalyst Voting App atau join aja ke Eastern Town Hall Indonesia dan ikutin workshopnya oke mungkin udah satu jam ya kita coba sebentar kita coba break dulu mana sih ini saya udah ngebahas Catalyst Voting App ya tadi itu kalau gak salah sebentar terus saya lanjutin lagi setelah istirahat dan pembagian door prize Eastern Town Hall Indonesia itu apa terus Eastern Catalyst School gimana bisa ngebantu teman-teman untuk ngajuin proposal atau jadi cari apa ya ngesupport di Governance Cardano dan dapet reward juga atau dapet cuan oke saya serahkan waktunya ke Bro Andre Cayadi untuk pembagian door prize jadi teman-teman yang udah hadir disini kita bagiin door prize sebesar 10 ada untuk 2 orang pemenang silahkan Bro Andre untuk share screen oke izin share screen dulu ya bentar oke itu ada pertanyaan juga cara voting gimana ya saya gak bisa jelasin disini waktunya terbatas itu di workshop minggu depan nanti kita jelasin workshopnya Eastern Town Hall Indonesia tapi sekarang kita bagi door prize dulu silahkan Bro Andre oke ini total ada 22 yang hadir malam hari ini kita acak dulu sebelum di sebelum di apa di undi oke undian pertama ya Bro Gorga Siagian congrats Bro apakah orangnya ada Bro Gorga kalau ada angkat tangan saya lihat orangnya disini ada oh ada oke congrats Bro Gorga oke kita coba pemenang kedua kita puter lagi ya pemenang kedua Bro Arman dapet 10 ada apakah ada Bro Arman kalau gak ada kita roll lagi oh ada oh ada congrats dapet 10 ada jadi untuk Bro Gorga sama Bro Arman congrats masing-masing dapet 10 ada tolong di DM ke Bro Andre Cahyadi wallet addressnya wallet addressnya atau ada handle kalau kalian punya ada handle akan lebih mudah kalau gak ada silahkan kasih aja ADDR1 kalian ke ya DM aja ke saya langsung oke oke terima kasih Bro Andre Cahyadi untuk sesidor price-nya kongres untuk Bro Gorga sama Bro Arman jangan lupa ya wallet addressnya jadi ntar bisa dikirimin 10 ada kemudian langsung kirim hari ini kok tenang aja ya langsung dikirim hari ini duitnya ada tenang aja kemudian ada juga untuk 2 pertanyaan terbaik nanti di akhir acara masing-masing dapet NFT plus 2 ada untuk 2 orang penanya terbaik ntar Bro Andre Cahyadi yang akan memilihin oke kita lanjut aja sebelum kita masuk tim kita Cardano nanti akan jelasin project mereka dan web komunitas mereka saya lanjut dulu aja share screen sebentar oke udah keliatan lagi kah meetupnya udah oke saya lanjutin aja dikit lagi ini saya mau ngejelasin tadi kan udah saya jelasin project Atalis itu tempat kita governance-nya Cardano sebenarnya itu masuk untuk tahap akhirnya Cardano tahap Voltaire atau ke era Voltaire ini awalnya dari project Atalis jadi disini udah jalan hampir sekitar 1,5 1,5 tahun sekarang kali ya udah sampai ke fund 9 jadi gimana sih cara ngembangin komunitas Cardano ya ini project Atalis dananya nah terus saya coba jelasin dulu Eastern Town Hall Indonesia itu apa ada gak ya disini oke sebentar saya cek dulu nah keliatan gak nih Town Hall petanya disini Bro Andrejaya di iya keliatan oke jadi dari mungkin pake yang pake yang bawah aja kali ya yang 112 113 iya oke jadi sebenernya ini ada ada 5 Town Hall Town Hall yang global itu waktunya ngikutin waktu Eropa sama jadi kayak kita gak susah makanya di fund 3 fund 4 itu banyak yang minta budget kemudian kita bikin Town Hall yang sesuai dengan time zone kita Eastern Town Hall itu mencakup ini dari dari Asia Tenggara ada New Zealand juga jadi sekarang disini ada ini Jepang Korea Indonesia Vietnam Filipina barusan join kemudian kita lagi nyoba narik tim dari Thailand kayak gitu sih itu setiap 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 9 UTC kalau gak salah di kalian berarti jam 4 sore sampai jam 6 sore kemudian ada Latin America juga sama Africa Town Hall sama Pacific Town Hall kayak gitu tapi ini time zone-nya beda-beda dan mereka pake bahasa Portugis disini yang di Latam kemana saya coba join sekali yang di Latin America ini gitu jadi kalau kalian tertarik untuk jadi proposer submit proposal pin jadi kalau gak pin submit proposal jadi proposal asesor dapat ada juga dapat duit itu bisa join aja kita kasih workshop caranya gimana kemudian kalau mau jadi voter juga kita ajarin juga disini kayak gitu oke jadi kurang lebih kayak gini untuk Eastern Town Hall sebentar ada penjelasannya gak ya Eastern Town Hall oke jadi Eastern Town Hall itu kayak ASEAN-nya gitu kita karena Indonesia timnya masuk di bawah Eastern Town Hall ini kurang lebih kayak gitu dan kita kerjasama juga dengan Catalyst School untuk bikin Eastern Catalyst School dan ngasih workshop mengenai governance di Cardano budgetnya dari proyek Catalyst kurang lebih seperti itu untuk timeline-nya sendiri seperti ini biasanya lamanya 3 bulan timeline-nya ada di telegramnya Eastern Town Hall Indonesia yang belum join silahkan join di mana tadi di Cardano onboarding guide link-nya ini yang udah di-share sama Bro Cahayadi di chat silahkan join aja nanti mungkin nih di Eastern Town Hall Indonesia telegramnya mungkin bisa dimasukin juga Bro Andre Cahayadi copy aja dari ini yang Eastern Town Hall Indonesia ini oke buat teman-teman yang tertarik silahkan join telegramnya nanti kita bantu disitu oke saya lanjut dulu aja kemudian apa lagi oke sebelum kita masuk ke komunitas kita Cardano saya jelasin juga tentang ada komunitas apa aja sih di Indonesia pasti kan tertarik kan kayak apakah cuma ada Cardano Indonesia doang ada Eastern Town Hall enggak kita juga ada komunitas seperti kita Cardano yang habis ini akan ngasih sesi ada stack pool operator juga dari Indonesia yang udah saya kenal dari awal itu ada Cardano Indonesia tikernya Adi Kawan Wapul tikernya Kawan Ikrip sama Free York Pool ini tikernya York nah kalau kalian tertarik itu kalian bisa cek juga disini saya ada di Discord-nya Cardano Indonesia saya udah jelasin nih website dan lain-lainnya bisa join kayak si Adi ini Cardano Indonesia ini mereka ngasih donasi juga setiap setiap bulan atau setiap epok mereka ngasih donasi ke untuk sumbangan ke banyak tempat lah kayak si Kawan Wai ini juga mereka kita coba buka aja website-nya mereka tuh ngasih donasi ke bencana alam biasanya ini misinya tuh kayak mereka juga transparan kayak ini kemarin di ngasih ke Bumen terus ngasih ke Papua bencana alam dan mereka lebih karah bencana alam sih kalau si Kawan Wai mereka sampai sekarang udah ngasih 2673 dari reward yang mereka terima sampai saat ini jadi kalau kalian tertarik bisa delegasi ke Kawan Wai atau bisa delegasi juga ke Kardanesia saya coba buka website-nya Kardanesia sebentar oke ini ada donasinya juga jadi reward yang mereka terima mereka update nih kayak bulan Januari mereka ngasih donasi ke rumah sakit Indonesia sebesar 3 juta nih kalian bisa cek aja donasinya transparan dan kalau kalian tertarik bisa delegasi ke mereka cara delegasi tadi kita pakai balet eternal kalian bisa cek aja di account kemudian ntar ya pilihan delegate sebentar ini staking klik staking ini sekarang saya delegate ke Kardanesia tapi kalau misalkan mau ganti misalkan ke Kawan juga bisa pilih Kawan klik delegate ini dia fee-nya segini 0,95% terus kita klik delegate jadi saya pindah dari Kardanesia ke Kawan terus tinggal masukin spending password saya saya sign transaction-nya kayak gitu kalau yang tertarik untuk nge-support stack pool dari Indonesia silahkan join ke Kardanesia Kawan e-crip atau free work pool itu linknya tadi ada di Discord Kardanesia semua silahkan di support teman-teman ini kemudian selain itu kalau kalian tertarik tentang NFT bisa juga join telegramnya si NFT ID ini ini 24 jam ramai terus saya juga nggak ngerti mereka ngebahas apa aja tapi silahkan aja join biasanya mereka ngasih pin kayak kapan jadwal meeting kapan harganya segala macem jadi kalian join aja kesini mungkin Bro Kaliburn bisa jelasin CNFT ID ini bisa diskusi apa sih halo Bro Kaliburn halo iya selamat malam jadi NFT ID ini kan grup telegram yang awalnya dibuat memang untuk berbagi informasi ya jadi kita disitu berbicara mostly tentang NFT yang ada di Cardano baik dari proses minting maupun di secondary market trading ataupun ada update-update lainnya jadi tiap orang tuh biasanya punya spesialis masing-masing karena kan tiap orang punya preferensi ya mau hold NFT yang seperti apa nah jadi disana itu kita sama-sama ya sharing lah makanya ya kumpul-kumpul bareng lah gampangnya gitu sih jadi saya harap juga barangkali dari sini juga udah ada yang master NFT di bagian apa bisa join nih sama-sama bagi informasi oke thank you Bro Kaliburn jadi intinya project NFT itu banyak banget di Cardano satu orang gak mungkin bisa mempelajarin semuanya saya aja juga untuk mempelajarin yang codingnya ya udah pergerakannya terlalu cepat jadi disini makanya ada komunitasnya mereka bantu project mana yang oke project mana yang gak oke terus mereka ngasih juga kapan jadwalnya karena kalau nyari sendiri lama banget dan butuh waktu banyak disini udah ada informasinya semua jadi silahkan join linknya ada di join dulu di Discordnya Cardano Indonesia terus ntar disini udah ada linknya untuk ke komunitas lokal kurang lebih seperti itu aja dari saya kelihatannya saya udah ngebahas semuanya dari yang saya jelasin di meetup kita langsung masuk aja ke penjelasan dari komunitas kita Cardano yang akan dibawakan oleh Bro Dharma sama Bro Wisnu ya mereka akan ngejelasin website mereka Twitter Discord sama token mereka yang terbaru oke kurang lebih itu aja dari saya nanti bisa tanya jawab di sesi Q&A setelah kita Cardano akan menjelaskan project mereka terima kasih oke silahkan Bro Dharma kalau mau share screen boleh untuk halo selamat malam ya kita Cardano saya menjelaskan sedikit awalnya sih pertama buat kita Cardano itu kan karena kita punya kita tarikan dengan teman-teman dekat gitu untuk mulai berinvestasi di Cardano kemudian dari pertemuan diikutnya kita memiliki inisiatif untuk kita bangun komunitas yang nantinya kita mungkin bisa berbuat sesuatu yang besar dengan adanya komunitas yang kita bangun sama-sama nantinya dan yang pertama kita membuat Discord sebentar saya coba share Discord link Discord kita Cardano websitenya itu juga ada di Discord Cardano Indonesia di link komunitas bisa dicek juga nanti disitu kelihatan gak sharingnya ya udah kelihatan oke jadi disini juga kita mencoba membuat sebuah apa ya penjelasan atau translasi dari yang tadinya bahasanya mungkin rumit terlalu teknis atau gimana kita coba bikin yang lebih casual jadi disini kayak kita ada channel buat projek-projek orang lokal orang Indonesia yang baru membuat projek atau sudah berjalan disini ada beberapa projek kita hosting juga bikin channel buat mereka kemudian ada developer Imurgo dan disini ada guide untuk pemula kayak apa itu Cardano roadmap-nya dan Cardano Wallet dan lain sebagainya disini kemudian kita ada channel narasumber juga ini dari Youtube kemudian ada artikel juga yang kontributornya salah satu co-founder dari kita Cardano juga ini bro Wisnu kemudian kita bikin fact-nya juga cara buat wallet apa itu refresh dan sebagainya hal-hal yang basic sih sebenarnya supaya lebih mudah diterima nah orang bisa mengadopsi Cardano itu dengan cara yang gak terlalu sulit gitu ya kemudian kita juga kemarin ada website kita launching website juga disini ini website-nya kitakardano.com nanti mungkin bro Wisnu bisa bantu tulis di chat ya ini masih self-launching sih masih baru baru kemarin banget kita launching ini kemudian ada satu update lagi kalau kita mulakan token itu namanya kita coin untuk kita coinnya mungkin barangkali bro Wisnu bisa menjelaskan lebih detail informasinya udah saya itu dulu thank you oke thank you saya coba bantu share screen untuk tokennya ya silahkan bro Wisnu oke udah kelihatan kelah share screen saya bro Dharma ya udah oke jadi untuk teman-teman yang tertarik ngecek websitenya kitakardano ini kitakardano.com ada websitenya mereka juga baru launching token adakah bro Wisnu disini mungkin mic-nya bisa di-unmute oke saya coba klik sudah bisa didengar ya udah kedengeran silahkan oke ya selamat malam dulu semuanya kebetulan saya di komunitas kita cardano cardano ini yang mengurus dari awal soal token ini jadi diawali dari kita punya niatan untuk membawa cardano ini ke dalam satu kegiatan yang lebih sosial jadi kalau sementara ini banyak orang menganggap bahwa blockchain itu terbatas hanya untuk kegiatan finansial kita sekarang ini inginnya orang lebih memahami kita sebagai blockchain yang bisa juga digunakan untuk kegiatan kegiatan sosial sehingga muncullah token ini jadi saya bekerja sama dengan TAPTools untuk melakukan promosi dulu jadi di TAPTools ini fungsinya sama seperti drip drops hanya TAPTools ini lebih murah dan kita bisa klaim beberapa 10 kali 10 token itu bisa diulang-ulang jadi kita bisa klaim sebanyak mungkin token yang ada di TAPTools fungsinya dari token kita cardano ini sebetulnya adalah untuk penggalangan dana jadi penggalangan dana yang dimaksud ini adalah untuk sesuai dengan visi dan misi dari kita cardano yaitu mengedepankan sebetulnya kalau diterjemahin susah ya itu through education we serve humanity itu susah diterjemahin ke bahasa Indonesia tapi intinya adalah menanamkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya kemangusiaan gitu lah jadi token ini nanti fungsinya utility-nya adalah seperti itu dimana nanti kita akan membuka peluang untuk bekerja sama mungkin dengan stake pool operator seperti Kawanua atau Cardonesia yang sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan sosial jadi kalau sekarang kita masih melakukan promosi terhadap token ini dengan bagi-bagi gratis ya relatif gratis bayar ongkos kirim juga sebenarnya tapi nanti token ini akan kita jual dengan hasil dari keuntungannya itu nanti kita setelah dipotong dengan biaya-biaya tentunya kita akan gunakan untuk kegiatan sosial di Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Cardonesia dan Kawanua jadi kita bisa saja melakukan donasi atau kita bisa saja melakukan kegiatan pendidikan atau kita bisa melakukan kegiatan apa saja deh yang berhubungan dengan sosial dan itu semua kita lakukan dengan demokrasi yang transparan artinya token ini juga nanti berfungsi sebagai governance token pada saat kita melakukan voting untuk kegiatan apa yang akan dilakukan oleh komunitas ini misalkan kita mau melakukan kegiatan bersih-bersih sungai misalkan apa para member atau para holder dari token ini setuju itulah nanti akan diputuskan melalui voting itu dengan mungkin meniru ya meniru katalis itu jadi pemegang token dengan jumlah sekian punya voting power sekian dan seperti itu jadi kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu melakukan kegiatan kita mencoba mengaplikasikan dengan token ini jadi nantinya kita mungkin untuk menjual token ini kita perlu berbentuk badan hukum juga nanti akan kita pelajarin dulu apakah berbentuk yayasan atau berbentuk apalah nanti itu kita akan lanjutkan jadi di dalam website kita itu juga ada satu tokenomics dan white paper yang nantinya akan di upload setelah kita melakukan finalisasi terhadap white paper ini karena white paper ini kita berusaha untuk seperti Cardano aja nih kita maunya yang under promise tapi over deliver gitu kalau kata Charles Hoskinson measure twice cut once jadi kita gak mau terlalu terburu-buru kita akan persiapkan semuanya kalau perlu dengan badan hukum kita akan lakukan kalau perlu kita akan melakukan penjualan melalui faucet nanti kita akan mencoba bekerjasama dengan para developer yang bisa melakukan patch terhadap website ini supaya bisa dilakukan sebagai sales point untuk penjualan token atau kita memiliki poin-poin penjualan yang lainnya mungkin over the counter atau seperti apalah nanti kita bisa putuskan bersama tentunya dengan demokrasi berdasarkan jumlah holder dari token ini atau orang yang memiliki token ini semua punya hak untuk melakukan voting yang nantinya akan kita lakukan secara transparan jadi untuk sebenarnya ini kita baru mulai token ini juga baru muncul kira-kira tiga hari yang lalu ini bisa di cek di sini di tap tools jadi ini betul-betul project yang mungkin untuk di Indonesia ini pilot project ini belum ada saya lihat yang seperti ini mungkin kita juga akan minta petunjuk dari mereka yang lebih paham jadi oke lah kita sekarang minta dukungan aja dari teman-teman semua mudah-mudahan Cardano ini bisa lebih bekerja di bidang sosial ketimbang atau mungkin balance aja deh antara sosial dan financialnya gitu jadi untuk sementara saya mohon dukungan aja dulu untuk kebersamaan di dalam proyek sosial ini gitu oke terima kasih Bro Dharma terima kasih Bro Wisnu untuk informasinya mengenai komunitas kita Cardano dan keren banget nih salut banget udah mau bikin proyek sosial menggunakan token dari native token dari Cardano seperti itu buat teman-teman yang tertarik bisa join ke discordnya mereka juga tadi kita udah share juga sebentar di di discord kita kita masukin juga nanti kita update juga website-nya mereka mereka juga ada twitter bisa di follow nanti saya coba bukain kita disini saling support satu sama lain karena tujuannya sama mengembangkan komunitas Cardano di Indonesia dan juga mengembangkan komunitas lokal supaya bisa lebih tertarik dengan blockchain untuk bisa menggunakan blockchain untuk digunakan di use case kehidupan sehari-hari seperti itu oke kita coba kalau gak salah ini dia kita underscore Cardano ya jadi bisa follow twitter-nya mereka ini koinnya dengan policy ID-nya silahkan join kita support teman-teman kita yang di komunitas Cardano juga untuk Cardano Indonesia sendiri juga kita ada twitter-nya jadi silahkan juga follow twitter Cardano Indonesia kita biasanya ada link tree-nya kemudian kita juga biasanya taruh workshop maupun translations website-website dari teman kita selain kita Cardano saya tadi juga belum sempat jelasin ada juga teman kita yang hadir disini namanya Brodion salah satu pengurus juga di komunitas Cardano Indonesia mungkin Brodion bisa jelasin sebentar websitenya halo Brodion masih ada masih masih ada oke silahkan Brodion untuk jelasin nih websitenya ada kita ya gimana perlu kasih co-host gak ke Brodion ya gak usah gak apa-apa gak usah silahkan Brodion masih ke mute ke mute halo teman-teman udah udah kedengeran dulu udah oke oke sorry oke selamat malam teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seneng banget nih udah ngedengerin tadi ada komunitas kita yang baru terus kita juga tadi udah sharing beberapa onboarding dari Bro Andreas dan teman-teman disini mungkin saya sharing aja sedikit sebenernya nih dulu juga nih ada mirip-mirip nih ada kita gitu ya kita seneng sama kata-kata kita kalau dari akar katanya mungkin nanti tim kita juga seneng sama kata itu karena kita itu lebih mementingkan banyak orang untuk kita gitu ya daripada kami gitu ya jadi nanti kalau belajar kata-kata anyway jadi website ini waktu itu kita dapet kita coba di fund 7 waktu itu jujur aja ini salah satu proposal yang dua kali untuk kita submit yang pertama itu gak dapet funding terus di fund 7 kita coba lagi akhirnya kita dapet funding untuk memulai suatu website yang tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan teman-teman mengerti apa itu cardano sih sebenarnya cuman simple-simple aja bercerita tentang ekosistem maupun teknologi cardano sendiri jadi awalnya itu adalah karena saya juga walaupun ya saya mengaku-ngaku bahwa saya cukup ngerti tentang dunia IT atau tentang dunia perkomputeran gitu ya atau teknologi saya aja belibet bacanya gitu ya makin lama makin dalam makin susah untuk mengerti akhirnya saya putusin untuk coba bikin website yang sederhana untuk teman-teman bisa belajar atau mengerti secara umum mengenai apa itu cardano dan ekosistemnya jadi disini contohnya tadi ini ada beberapa artikel saat ini saya cuma berdua timnya sama satu lagi developer satunya dengan bro Adit Adit yang banyak nulis dia karena dulu memang hobinya jadi nge-block gitu ya dan dia sangat aktif di blockchain jadi disini tentunya ada terobosan dan isu di lingkungan ini sebenarnya ada dari postingan blognya IOHK juga cuman kita sederhanakan terus nanti disini akan banyak ada kita coba bikin panduan-panduan ada cara voting terus apa itu mengenai ada handle mungkin nanti yang simple-simple aja mengenai cara mungkin nantinya ada teman-teman mau bikin artikel atau seperti kita cardano kan udah bikin token mungkin ada guidance misalnya mau kirim panduan untuk cara bikin token yang mudah gitu ya dengan caranya seperti apa itu bisa juga kirim ke kita terus mungkin juga ada yang mau sharing link-link yang menarik itu namanya ada daftar tautan jadi ini nanti coba saya pin ini adalah sumber-sumber data-data yang seharusnya cukup valid untuk teman-teman ikutin untuk kalau untuk belajar atau mencari referensi disini ada banyaknya video ada juga yang dari forum kalau forum itu banyaknya kita arahkan ke forum cardano Indonesia disitu ada beberapa yang cukup aktif dari komunitas salah satunya ada Bro Andre juga sendiri dan ada beberapa teman-teman juga jadi kita coba kumpulin dan kita intinya sih pengen coba sederhanakan untuk orang awam atau untuk orang yang tidak terlalu paham sama teknologi blockchain bisa mengerti apa sih yang lagi terjadi di sekitar blockchain kalau di forum sendiri cukup banyak terjemahannya dari banyaknya terjemahnya sama Bro Andreas dan Bro Andre nah dari sini coba kita saya coba dan tim kontribusi ulang apakah ada yang bisa sederhanakan dan nanti teman-teman juga bisa kontribusi ke website ini ke ada kita xyz gitu ya caranya nanti ada linknya untuk kirim dari form google form untuk kirim artikel syaratnya gampang tulisannya harusnya kita harapkan menjadi yang cukup sederhana nanti saya share linknya dan gampang dicerna sama orang umum gitu ya jadi maksimum sekitar 300-500 kata itu kurang lebih targetnya sekitar 3 menit kayak buat dibaca pagi-pagi atau disela-sela makan siang gitu ya atau di breaknya nanti bisa mendapatkan informasi dan dari funding yang kemarin kita dapat itu kita sudah budgetkan juga untuk diberikan reward untuk saat ini rewardnya kita agak adjust sedikit kurang lebih sekitar 10 ada atau per artikel gitu ya dulunya jujur aja kita budgetin 10 dolar tapi karena harga aidanya cuma sekarang sekitar 50 cent gitu ya jadi kita coba adjust jadi 10 ada sesuai dengan cara projek katalis memfunding ke kita gitu ya mungkin seperti itu sharingnya yang pasti teman-teman boleh ingat bahwa ini adalah salah satu website yang didanai oleh projek katalis dan tidak sekali bikin langsung funding ini dua kali bikinnya dua kali submit dan perlu perjuangan maksudnya untuk dapat voting jadi semoga ini bisa langgeng bisa lama dan kita sebenarnya berharap kontribusinya bisa terus berjalan mungkin itu aja kalau teman-teman ada yang tertarik juga untuk beri ide mengenai website-nya monggo silahkan atau yang mungkin terpicu untuk bikin projek katalis apa namanya proposal tadi bro andreas lagi share ada beberapa kategori dan jadwal fundingnya seperti apa yang pasti ide-ide sederhana aja itu cukup lah dan mungkin tipsnya salah satunya budgetnya coba yang kecil dulu kita start small nanti kita lihat lagi kesannya seperti apa jadi ngerasain dulu seperti apa mendapatkan dana dari projek katalis mungkin itu aja sharing dari saya belum ada kalau ada pertanyaan monggo silahkan oke terima kasih brodion juga untuk penjelasan mengenai ada kita jadi teman-teman bisa cek juga websitenya itu didanain dari projek katalis di fund 7 setelah perjuangan yang cukup lumayan dari brodion terima kasih brodion udah udah kelar ya nih kalau gak salah dia udah jalan sekitar 4 bulan udah mau closing report juga nah untuk teman-teman yang tertarik ngecek dana dari fund 1 sampai fund 8 itu kemana aja atau berapa besar ini ada website ada google drive-nya terbuka untuk public itu kalian bisa cek misalkan di fund fund 7 halo oke saya mute dulu ya brodion oke akan di fund 7 si brodion kalau gak salah ini ya bikin community web portal bahas sebentar harusnya tadi nah ini dia community web portal in bahasa waktu itu brodion minta budgetnya 2950 USD sekarang udah distribusi 1900 tinggal 1993 ini brodion harus closing reportnya dia mulai dari Maret sampai Mei kita bisa ngeliat aja kalau kalian tertarik ngeliat proposalnya brodion seperti apa tinggal di klik aja disitu nanti muncul di idea scale-nya proposal yang waktu brodion majukan sampai dapat budget ini bisa dicek dalam bahasa Inggris kemudian dia targetnya apa di bulan pertama sampai bulan ketiga kemudian budget breakdownnya juga kalian bisa cek seperti ini dan referensi-referensi yang brodion berikan kurang lebih seperti itu jadi kita workshop ini juga didanain di fun 7 kita mulai minta dana dan kebetulan dapat oh kemana ya sebentar salah sebentar saya tulis Indonesia aja waktu itu saya minta budget di fun 7 ini Cardano Hub Indonesia Workshop waktu itu saya minta ini punya saya saya masuk di kategori challenge scale up Cardano Community Hub saya minta 10 ribu itu bisa di cek aja nih kalau kalian tertarik saya share linknya harusnya boleh share link sebentar saya cek jangan kasih yang edit coba oke gak apa-apa saya share aja udah yes udah di share kok udah di share oke kalian bisa ngecek sampel-sampel proposal waktu itu yang saya majukan ini dari saya sebagai Cardano Ambasador waktu itu pengen bikin sebenarnya workshopnya udah jalan dari tahun kemarin cuman kita minta pendanaan supaya bisa cover lebih banyak hal kita bisa ngasih kalian juga reward operational cost marketing bikin youtube dan macem-macem jadi target saya waktu saya bikin setahun 24 kali workshop sebulan 2 kali jadi kalau teman-teman tertarik untuk bikin workshop di universitas kalian bikin yang simpel aja kayak 1 kali event bikin booth di universitas atau di tempat di Jakarta di Jogja di Bali silahkan submit aja sekarang di fund 9 ya jadi tinggal masuk ke idea scale bikin account submit proposal kebetulan sekarang lagi saatnya submit proposal kalau kalian belum sempat bisa ikut yang fund 10 3 bulan dari sekarang ikut belajar di Eastern Town Hall Indonesia karena kita part dari Eastern Town Hall ya sama-sama belajar kita sama-sama saling support kita akan bantu kalian untuk bikin proposal yang bagus juga dengan dana yang masuk akal sehingga bisa dapat budget dari challenge-challenge ini kayak gitu ini kebetulan minggu depan ada workshop cara bikin proposal part 2 part 1-nya minggu kemarin udah jalan ini tapi kalau meminta PPT-nya juga bisa tanggal 4 Juni kemarin jadi ya silahkan aja kalau dari saya kurang lebih seperti itu kita masuk ke sesi Q&A aja di sisa 20 menit silahkan kalau ada yang mau menarik eh kalau ada yang mau memberikan pertanyaan yang menarik silahkan atau mungkin Bro Andre Cahiri bisa memilih pertanyaannya karena udah banyak yang dijawab juga kan sama teman-teman udah dijawab semua sih rata-rata mungkin teman-teman kalau ada yang masih belum jelas boleh ditanyain langsung ke forum silahkan kalau kalian mau ngeliat di Cardano semuanya transparan kita harus transparan juga begitu udah budget kita harus laporan setiap bulannya progressnya sampai mana kalian bisa ngeliat contoh-contohnya bikin blockchain lab bikin apa nih Cardano center ada yang bikin youtube ada yang bikin aplikasi juga macam-macam sih kalau kalian mau cek banyak banget yang udah dibikin masih ongoing kalau yang udah closing biasanya kayak di fund 2 ini udah banyak yang di close juga ini udah completed completed ini kalau gak kita cek aja yang udah complete apa aja itu ada banyak sih jadi Cardano scan explorer intelligence idea plugin buat developer .net macam-macam sih ini jadi yang udah kelar projectnya sisanya masih ongoing ini tadi ada bro Ronnie Febriawan yang nanya tentang LP token ya LP token di farming min swap apakah bisa ditarik dan di swap ke ada kalau kita mau stop farming ya bisa itu ada penjelasannya di youtube kita juga kita coba aja masuk ke min swap jadi kalian tinggal tukar lagi aja LP tokennya ke min token terus min tokennya kalian swap kalau ada seperti itu kan kalau dari LP token kan dapetnya 50% ada 50% token apapun itu yang kalian jadiin liquidity provider liquidity providing kan nanti pas kalian tarik balik ya kalian kan dapet 50% ada 50% tokennya sesuai dengan poolnya saat itu seperti apa kondisinya bisa jadi untung bisa jadi gak untung tergantung harga token maupun harga adanya saat itu lagi kayak gimana kayak gitu oke ada pertanyaan lagi ini saya katalis ya tentang pembuatan proposal di projek katalis oke ini jadi dari berputra apa hal yang tersulit membuat proposal di projek katalis yang tersulit ini promosi marketing soalnya kalian kan ujung-ujungnya yang kayak tadi di katalis voting app yang saya udah jelasin harus di vote kan saya ada gak ya disini ini kalian harus di vote sebenarnya di vote apa atau di vote down ada yang punya linknya ke hasil fun 8 kemarin gak pdfnya kalau ada mungkin bisa di share itu jadi intinya kalian harus promosi ke teman-teman di negara lain kayak ini proposal saya seperti ini atau ikut adia fest dari katalis swarm itu jadi tempat dimana semua proposer bisa menjelaskan proposal mereka kemudian ntar ada orang-orang ngeliat kalau oke mereka akan bantu voting seperti itu jadi mungkin mau nambahin boleh gak bro silahkan bro ya mungkin karena pertanyaannya bro putra apa yang tersulit membuat proposalnya kalau tadi mungkin yang bro Andreas cerita gimana cara kalau membuat sih itu jadi ada dua step ya sebenarnya satu dari bikin ide sampai dengan jadi proposal yang terstruktur gampang dibaca karena teman-teman harus ngerti juga mungkin nanti di share fun 8 yang di share itu proposal banyak banget jadi untuk tampil gitu ya dari ribuan atau ratusan seribu lebih sebenarnya kayak kemarin proposalnya untuk menjadi gampang enak dibaca itu harus ada strukturnya nah enaknya sekarang di fun sekarang 9 ya sejak fun 7 ke 8 itu udah mulai dikasih kayak template-nya jadi ada strukturnya apa aja yang mau yang enak dibaca gitu ya proposalnya jadi gak perlu panjang-panjang sampai ribuan kata disitu udah ada kolom-kolomnya nanti kalau teman-teman lihat nanti mungkin dikatalisk lebih detail itu lebih gampang dulu saya waktu bikin proposal yang pertama acak-acakan strukturnya gak jelas yang kedua dibantu dengan template itu dulu sama tim Eastern Town Hall juga Eastern Catholic School nah setelah ngikutin template itu emang bener sih gampang jadinya baca proposal jadi sebenarnya gak translate dari ide kita yang mungkin dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu ya di kepala kita kan mikirnya di translate menjadi bahasa Inggris yang mudah dibaca karena memang audiensnya itu kan global ya jadi bahasa Inggris disitu baru cek spelling dan lain-lain dan dibantu sama teman-teman Eastern Catalyst untuk di wordingnya dibenerin sedikit terus yang pasti waktu bikin struktur budget juga jadi budget itu sebenarnya nanti ada panduannya juga seperti apa cara membuat budget yang reasonable dan tidak terlalu mahal tidak terlalu kemurahan juga tapi make sense segitu di dunia blockchain dari situ baru setelah itinya semua selesai lewatin kan harus lewatin tembok pertama CA itu dulu ya ratingnya jadi kalau ratingnya udah 4 ke atas nah baru cari voting voting itu memang popularity contest jadi pinter-pinter bikin promo aja sih mungkin nanti itulah kenapa ada kita semuanya teman-teman disini supaya bisa bantuin promo bisa twitter retweet dari grupnya Cardano Katalis kita bisa sebarkan proposalnya mungkin bro Andreas bisa buka sedikit tadi di adakita.xyz siap ada yang proposal cara membuat proposal Katalis ya bisa di cek juga disini ada nih cara membuat proposal sebenarnya yang cara voting cara voting aja bukan yang cara voting nah disini paling bawah saya kayaknya selipin ada waktu itu video pendek yang saya sebarin dulu di twitter sama di grup-grupnya ini di grupnya ini harus ada suaranya tapi ini cuman 35 detik reelsnya gimana caranya biar bisa nge-voting jadi ini harapannya nanti pas marketing era atau voting kita bisa sebarin model-model kayak gini ke grup-grupnya stake pool atau grup-grupnya global community nya Cardano jadi lebih gampang orang untuk cari dari sekian banyak proposal itu sih mungkin dari saya thank you bro untuk penjelasannya ini kebetulan saya tadi udah dikasih linknya ini hasil voting di fund 8 saya coba contohin aja satu salah satu challenge namanya di bikin di app sama integrations ke blockchain Cardano budget untuk di challenge ini 2,5 juta US dollar dibayar dalam ada jadi kan banyak proposal tuh ntar setelah kalian masuk ke tahap penilaian tuh ada nilainya nih paling tinggi 5 paling rendah 1 terus disini berdasarkan hasil voting dia ada total vote up vote yes ada juga yang vote down vote no itu ntar dapet netnya berapa dari netnya ini yang paling atas yang di done in dulu misalkan dari 2,5 juta ada dia minta 45 ribu berarti dia funding sisanya segini masuk ke kedua terus aja ke bawah sampai nanti tinggal setiap 7.400 orang yang proposal berikutnya lagi minta 39 ribu gak dapet nih yaudah terus aja not funded sampai ada yang masuk ke 7.400 ini misalkan dia hanya minta 5.400 untuk apa nih web app investigation dia funded kayak gitu terus aja kalau yang not to prove ini biasanya proposalnya ada masalah atau mereka narik-narik balik atau ada dari IOG timnya biasa ngecek kayak gitu kurang lebih kayak gitu sih semuanya transparan di Project Catalyst di Cardano semuanya transparan kita yang dapet funding juga harus transparan ada reportnya juga setiap bulan seperti yang tadi saya jelaskan disini dan kalian bisa ngecek juga kayak gitu oke kita coba ke pertanyaan berikutnya aja lalu berdasarkan voting baru dia saya proposal iya tadi berdasarkan voting yang bro putra kemudian dari pertanyaan dari bro Andri Setriawan ada apakah ada target berapa voting harus diterima dalam voting Project Catalyst enggak yang tadi saya share juga ini berdasarkan misalkan yang crosschain collaborations dana 400 ribu yang net vote nya paling banyak dari situ ntar baru dikurangin dia minta 20 ribu kan sisa 380 ribu seterusnya sampai duitnya habis semoga menjawab bro Andri sama bro putra kalau tertarik silahkan join telegram Eastern Town Hall Indonesia ntar workshop minggu depan itu mengenai pembuatan proposal kemudian workshop setelahnya lagi itu gimana cara menjadi proposal asesor jadi kalian kalau enggak mau bikin proposal tapi mau cari mau ngebantu dan mendapatkan dan cuan juga atau reward dalam bentuk ada itu kalau enggak salah satu kalau oke dapat sekitar 30 sampai 60 USD untuk satu reviewnya nah join aja itu workshopnya nanti kalau enggak salah di minggu ke 4 ya atau minggu ke 3 bulan ini sorry bulan depan boom minggu depan itu cara membuat proposal part 2 kemudian setelah itu baru cara menjadi proposal asesor oke ada pertanyaan lagi telegram apa oke telegram penasaran penjelasan singkat cara jadi SPO gimana ya apakah kurang lebih seperti atur server gitu berarti bro Arman tadi nih jam 20 oke cara menjadi SPO kayak cara menjadi SPO tadi di Cardano Developer Portal itu juga udah dijelaskan itu banyak juga video YouTube-nya minimal harus bisa best best script karena kalau oke kita coba aja nih disini ada Cardano Developers Portal mana ya nih operate a stake pool kalian klik nih bisa Linux atau bisa Nix ya intinya belajar disini enggak ngerti apa-apa juga bisa karena banyak YouTube-nya juga gimana secara bikin stake pool ntar akan ada ini resources-nya juga biasanya build operators ini saya udah ngejadikan tools-nya juga atau coin cashew biasanya saya pakai juga saya coba cek ya ini cara nge-build Cardano overview dia kasih penjelasan butuhnya apa aja terus kalau enggak yang coin cashew aja lebih gampang kayaknya nih dari instalasi Linux Ubuntu macem-macem ini ada prerequisites-nya juga kalian bisa baca jadi bro enggak ada yang model GUI gitu ya kayak kita setup dulu nge-folding protein itu jadi tinggal install aja gitu belum ya belum ada ya enggak ada lah lu mesti-mesti pakai BScript dong ini kalau hardware-nya juga udah dijelasin kalau enggak mau punya hardware bisa pakai cloud juga bare cloud server terus setup Ubuntu server-nya disitu saya biasanya pakai coin cashew sih untuk setup Cardano node atau stack pool gitu saya share aja disini mana tadi oke ada pertanyaan lain lagi kalau mungkin yang paling paling bikin di testnet itu lebih mudah ya kalau bikin tadi node ya enggak bedanya di testnet sama di mainnet kalau di testnet adanya kan ada testnet kalau di mainnet ya lu harus ngasih plates juga di mainnet jadi lu harus punya ada oke oke ada lagi enggak tuh pertanyaan oke kalau ada pertanyaan lagi silahkan aja jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas ini workshopnya enggak bakal cukup jadi hari ini tadi ada pertanyaan dari bro Ekiu nih ya apa yang menjadi visi-visi Cardano sebagai sebuah ekosistem di dunia blockchain oke kalau ini mungkin bro Dion lebih punya ide kalau dari saya sebenarnya Cardano kan tujuannya untuk membuat ini ya masa tadi ya kalau teman-teman yang udah ngikutin Cardano dari awal udah banyak ya visinya lebih banyak sih fixing a broken world gitu ya kurang lebih ya jadi cita-cita CCM ya cita-cita mulianya itu bisa dilihat banyak di esensial Cardano kayaknya ceritanya tapi teman-teman mungkin bisa juga lihat link yang ada di tadi saya share di ada kita.x.ca ada daftar tautan itu ada ceritanya dulu Charles Houshinson waktu dia di TEDx itu cukup membuat 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 simple karena cuma 15 menit videonya mungkin teman-teman bisa lihat lebih ke sana memang sepertinya sih awalnya memang Cardano itu dibikin untuk yang bawahnya yang TEDx yang future saya share aja disini tonton aja videonya oke itu sebenarnya fixing financial operating system dulunya FOS orang bilangnya jadi mereka coba benerin dengan GTXO dengan konsepnya Bitcoin tapi dengan yang lebih smart contract gitu ya mungkin dari situ barulah banyak cerita-cerita berlanjut ya karena dari kayaknya dulu juga gak nyangka bahwa akan ada NFT gitu ya di blockchain jadi banyak improvement yang orang-orang gak sangka tapi mungkin awalnya dari situ awalnya dia visi-visi untuk memperbaiki sistem financial sistemnya operating system financialnya di dunia ini gitu thank you bro Dian kalau dari saya saya waktu itu tertariknya karena satu waktu itu si Charles bilang untuk membantu orang-orang yang apa ya dulu misalkan gini kayak di Afrika batas tanah sama sertifikat tanah itu gak ada gitu loh jadi kayak kalau kalian pergi balik lagi tanah kalian udah diambil orang kalian gak bisa gak punya sesuatu yang bisa ngebuktiin bahwa tanah itu milik kalian nah terus dia jelasin dengan adanya blockchain itu bisa dicek di blockchain karena akan ada terus kan dia sifatnya apa tuh kekal ada terus selama sistemnya jalan kayak gitu itu yang bikin saya tertarik untuk belajar blockchain kemudian salah satunya masuk ke Cardano juga selain Ethereum kemudian disini belajar banyak sih dan ketemuan teman-teman disini yang jauh-jauh lebih hebat daripada saya ngerti banyak hal saya belajar banyak dari mereka-mereka ini jadi ya kita sama-sama belajar lah disini kurang lebih itu sih membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi oke ada pertanyaan lain mungkin sih tinggal sesuai 5 menit mungkin bro Andrea Cahyadi bisa milih 2 penanya terbaik untuk diberikan hadiah sebesar 2 ada plus NFT 2 ada plus 1 NFT ya hari ini gak terlalu banyak yang nanya mungkin pada fokus dengerin ya tapi pertanyaan terbaik jatuh kepada bro abang Edwin dan yang kedua bro Andi Setiawan congrats ya bro apakah ada bro Andi Setiawan ada sih ini oke silahkan bro abang Edwin dan bro Andi Setiawan ngasih wallet addressnya atau ada handle-nya ke bro Andre Cahyadi sehingga kita bisa langsung kirimkan 2 ada beserta 1 NFT congrats ya bro abang Edwin dan bro Andi Setiawan thank you juga bro Andi Setiawan oke ini ada pertanyaan lagi dari bro Andi Setiawan apabila sertifikat tanah di Indonesia sudah masuk ke blockchain dan transaksi yang menggunakan ada bis apa nih aku putus kayaknya sudah tidak dikorupsi lagi apa nih intinya ini yang lagi mau dilakukan sih dengan menggunakan Atala Prism atau Decentralized Identifiers kalau kalian cek aja DID in Canada itu proyeknya lagi banyak jadi sebenarnya kayak pemerintah Kanada sendiri sudah sama Eropa itu lagi bikin gimana digital identity-nya itu sekarang out blockchain blockchain-nya dia pakai apa sih namanya hyperledger yang open source ini kayak gini nah sekarang si Cardano laut proyek katalisnya sedang bekerja sama dengan hyperledger jadi kita bisa interruptable jadi misalkan ID-nya dari pemerintah kan dari pemerintah Kanada atau pemerintah Eropa laut hyperledger dan interruptable dengan kita Cardano jadi kalau kita bikin project misalkan yang saya lagi mau buat adalah di ID untuk komunitas Cardano Indonesia jadi ID-nya KTP-nya dari pemerintah Indonesia kita ngecek verify ke hyperledger kemudian kalau emang verified kita bisa bikinin membership untuk komunitas Cardano Indonesia atau antar mungkin komunitas kita Cardano seperti itu atau kalian member gym nah itu udah laut blockchain semua laut decentralized identifiers di ID jadi itu sih kedepannya rencananya begitu dan ini yang lagi dibuat oleh banyak pihak di luar sana kayak gitu sama ijazah sertifikat pendidikan edukasi itu juga udah pakai di Ethiopia sekarang ya Cardano laut Atala Prism kayak gitu ada lagi pertanyaan waktu tinggal satu menit kalau gak ada saya mau terima kasih sekali lagi untuk Guru Andri Cahadi terus untuk tim kita Cardano juga Bro Wisnu sama Bro Dharma thank you udah dateng hari ini keren banget projectnya kita akan dukung terus kita disini ada karena ya untuk support komunitas lokal untuk teman-teman di seluruh Indonesia kalau pengen bikin komunitas misalkan di universitasnya atau di kotanya sendiri kita komunitas Cardano Indonesia akan sangat support banget dan akan membantu kalian juga untuk masukin ke project katalis minta budget disini baik juga nih kayak yang student nih student club di Ethiopia mereka dapat duit 19 ribu yes dollar lebih gede daripada yang saya minta dan ya bisa aja jadi kalau kalian mau bikin komunitas lokal silahkan kita bantu support dari komunitas Cardano Indonesia juga kita apa ya kita bantulah connect connect ke mana-mana kayak gitu dan thank you juga Brodion untuk penjelasan website ada kitanya juga ini website yang didanain oleh project katalis divan 7 congrats udah mau kelar tinggal closing reportnya kalau komunitas kita Cardano juga mau minta budget untuk apa ya untuk minta dana di project katalis silahkan juga kita bantu dan kita juga bantu stack pool operator di Indonesia jadi semuanya sustainable oke kurang lebih begitu aja workshop kali ini mengenai Cardano onboarding guide sekali lagi tadi udah ada linknya ya mana sih tadi linknya ini oh salah bukannya ini linknya ini udah di-share sama Bro Andre Cahadi jadi silahkan aja kalian cek tadi yang udah saya jelasin kalau lupa nanti bisa nonton Youtube-nya lagi setelah di-edit oleh Brodion kita taruh di Youtube channel Cardano Indonesia oke thank you semuanya segitu aja untuk workshop kali ini terima kasih dan selamat beristirahat setelah ini semoga besok bisa beraktif kembali di kantor amapun di tempat kuliah terima kasih